Intro Kalau di belakang panggung sebelum acara dimulai Otomatis kita nunggu talent yang datang dari Ibu Thomas Pas dandan gitu, jam empatan itu mereka udah dateng Langsung disuruh duduk ke belakang panggung Disitu kita briefing lagi Jadi nanti segmen 1 ini, 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 segmen 2, ini Komplik segmen 1 isinya ini, kayak gitu Selain itu juga terus Pak Dalang ada, Pak Kicu ada disitu Jadi Pak Dalang, Pak Kicu sebelum tampil ada di belakang panggung dulu Jadi briefing itu tetap terus dilakukan di belakang panggung Selain itu juga kan ada fashion show juga Nah fashion show itu datangnya jam 5 Nah itu nggak di belakang panggung, soalnya kan panggungnya itu cuman Nggak ada 1 meter, jadi nggak mungkin di panggung semua Jadi ada di depan informasinya Sri Ratu Disitu 10 model itu duduk disitu Sambil kita briefing juga nanti Keluarannya gimana, gimana Nah sebelum kita masuk ke jam 6 Itu nanti Kan ada aku yang bantuin ya Iya, bantuin model Naikin model Bantuin naikin Iya maksudnya, iya ya kan Ngomongin bantuin naikin model-model ya kan Jadi Yang bajunya udah pada rempong semuanya mbak ya Ngincing nih jari Ngocei tangan Ngocei tangan Mana mereka juga pakai sepatunya juga segini-gini loh Jadi Mana sudah sampai di mana panggungnya juga kita mesti benderin juga Yang punya tangan Yang pegangin Yang cukup-cukup Terus Terus Ah 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 Jangan-jangan agak merunduk, nanti takutnya sanggul mereka yang nasa, kita aja gap-gap gitu ya. Kita juga gak bisa bayangin ya, yang semisal mereka ngelompatin yang dari gebyok ke panggung itu, kalau semisal mereka jatoh, eman-eman naik dandan ya mbak ya. Terus juga, saya ngebantuin masangin sepatu mbak Yuli, mbak Nana, mbak Galuh, mana yang udah mau masuk ternyata belum balik sekali. Terima kasih telah menonton! Oh iya, jadi itu kan untungnya dia pakai sepatu warnanya kan krem, jadi warna sama kayak kulit. Nah daripada ada adegannya, disitu ada satu adegan dimana mbak Yuli tuh lari-lari, dan gak mungkin kan kalau dia lari-lari semana sendalnya udah segini. Terus panggungnya juga gak meyakinkan banget. Akhirnya tak seru pakai sepatu dia yang trepes, yang warna coklat itu, itu pun sampai berlanjut ke episode selanjutnya. Jadi dia udah gak lari-lari itu tetep dia performnya pakai sepatu itu. Ngomong-ngomong mbak Yuku mau nih. Eh tulang, tulang. Siapa? Mas Rubus? Mas Rubus nanti, Mas Rubus. Gila nih, Mas Rubus. Mas Rubus kameramen. Mas Niko, Mas Rubus nih, Mas Rubus. Mas Rubus, help me. Gila nih piye tambahin. Mas, Mas. Mas Rubus, Mas Rubus, Mas Niko. Mas Niko, Mas Niko. Mas Niko, Mas Niko. Mas Niko, Mas Niko. Mas Niko, help me, Mas. Mas Niko, help me, Mas. Kabe, kabe, mba, alebyung. Gila nih, sumpah. Apaan nih sumpah? Saya lo. Sumpah. Kami mau sebuahnya kalau orang tak gawah. Kalau orang mau, tadi? Ganteng, eh? Dating ganteng. Orapokro, sumpah. Apaan nih, si Rapokro? Si Rapokro, iya. 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 Sumpah gila nih, kayak omong lo. Loh, terus betul kayak apa? Ya ampun, Masa Allah. Kesrimpet, terus orang jalannya aja, ya. Ribet banget ya, apalagi kalau lari-lari. Terus juga bajunya, mana, Siti-siti itu tutul-tulah. Keringatnya. Angkusias banget. Jadi springtime, rose. Jadi di belakang panggung, selain kita briefing, ya. Selain kita briefing per segmen, kita juga gendelin makeup, ngelap keringat, baju juga dibunerin. Mungkin nggak cuma briefing, tapi secara penambulan juga kita pernikah. Yang paling wow, ganti bajunya penyanyi. Ganti baju penyanyi cuma berapa menit, ya itu lima menit lebih nggak ada. Cepet-cepet. Jadi di ruang ganti itu, ya kita briefing, cepet pakai baju, diajak naik sepatunya untuk... Nggak ganti ya? Nah itu, itu yang bikin nggak ganti sepatu sama Mbak Yuli itu ya itu. Jadi udah cepet-cepet ganti bajunya, sepatunya pun tuh sampai lupa nggak pakai yang high heels-nya itu. Baru ingetnya, loh ini sepatunya, oh ketinggalan dari belakang. Ya wistah, akhirnya ya dengan apa adanya ya. Pokoknya di belakang panggung tuh seru, tapi kita kalau di belakang panggung nggak tahu, ini ya, keseruan di depan tuh lagi ngapain, kalau penonton pada ketawa, teman-teman pada joget-joget, kita di belakang panggung nggak bisa. Soalnya kalau kita joget, takut panggungnya rata. Terus juga, itu sama Mas Anton, nggak boleh sliver-an, nggak boleh sliver-an. Orang pas itu tuh momennya mau naikin si model, terus mau gantiin bajunya penyanyi, gimana kita nggak bisa sliver-sliver-sliver-an ya. Pes. Tapi, oke lah, di belakang kan ada makanan. Ya bener. Jadi, Makan, minum, terjumpa. Mana kita nyipun-nyipun ya. Ya bener. Aduh. Terus juga yang itu make up-in Pak Kicu-nya. Oh iya, Pak Kicu-nya mbak. Sih. Tapi, cepet banget ya itu ya. Ya waktunya cuma lima menitan sih, lima menit kurang. Pak Marga sama, iya Pak Marga, kalau Pak Kicu kan sebelumnya sudah di make up, kalau Pak Marga harus plek sama gemblum itu kayak apa. Mbak seribut, kayak make up-nya sih lelor, kalau Pak Marga. Tapi ya. Deng, luar ternyata Pak Kicu sama Pak Daleng itu kayak lelor sama gemblum. Persis. Persis katanya. Dan kita kayak apa? Kayak semar mendem. Terima kasih. Klain Perleng, Pak Kicu sama Pak Ternyata. Serpong. 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 Seleload gosok. Serpong. 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 Ternyata Gasok. Suangat, suangat terpengar Mabukat ku-tunggu Tak apa-apa, tampu-tampu Sopong kuyu-tampu Oke sirpong, sirpong Masang sirpong, sirpong Kosong